Intro Ya pengirsa kali ini pada malam tanggal 26 Desember 2020 Pemerintah kota Tegal tidak main-main dalam melakukan penertiban bagi masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan Hal ini dilakukan karena setiap hari kasus lonjakan positif COVID-19 di kota Tegal, Jawa Tengah terus meningkat Salah satunya dengan mengerahkan tim gabungan Satuan Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran, Polres Tegal Kota untuk membebarkan masyarakat yang masih saja berkerumun di kawasan Taman Pancasila di Jalan Pancasila Petugas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan ke arah warga yang berkerumun Penyemprotan disinfektan tersebut untuk membebarkan kerumunan warga sebagai upaya antisipasi dan menekan transmisi COVID-19 saat liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Meski disemprot dengan cairan disinfektan dengan menggunakan mobil damkar, warga tidak sedikit pun bergeming Selain menyemprotkan cairan disinfektan, petugas gabungan juga memperingatkan warga untuk tidak parkir di bahu jalan Petugas tidak segan-segan akan mengangkut kendaraan roda 2 atau 4 yang terpakir sembarangan Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tegal Kota AKP Irianto Budi Cahyono guna memberi sok terapi kepada warga yang masih membandel terpaksa melakukan tindakan represif dengan cara menyemprot dengan air ke arah warga dan kendaraan yang terparkir di area bahu jalan kawasan Taman Pancasila Pembubaran kerumunan oleh petugas gabungan ini juga untuk pembatasan kegiatan masyarakat Hal ini guna menekan laju penyebaran COVID-19 di kota Bahari yang sudah sangat memprihatinkan Dian Brayanti kabar beritaku dari Tegal, Jawa Tengah mengabarkan malam Sabtu ini tanggal 26 Desember 2020 kegiatan apa ini yang sedang dilakukan Bapak Dian malam ini sebenarnya sudah rutin kita lakukan kegiatan mengimbau kepada masyarakat untuk sepanjang jalan Pancasila tidak boleh pertama untuk parkir di sepanjang jalan raya kemudian di Taman Pancasila tidak boleh banyak kerumunan karena COVID di kota Tegal masih banyak dimungkinkan nanti ataupun dikhawatirkan masih banyak klaster yang ada di kota Tegal ini makanya kita bersama dengan disub kemudian campur PP dan satuan fungsi laluntas yang ada di kota Tegal ini mengimbau kepada masyarakat untuk segera membebarkan diri kembali ke rumah jangan sampai ada kerumunan di sepanjang jalur jalan Pancasila karena kita lihat beberapa masyarakat masih banyak yang berkumpul di seputaran jalan Pancasila kita bubarkan kita himbuk kepada masyarakat untuk segera bubar dan kembali ke rumah masing-masing kemudian Bapak Dian kegiatannya apa aja nih malam ini kaitan dengan pembubaran masa ini Pak? jadi kaitannya yang pertama kita mengimbau kepada masyarakat jangan banyak berkumpul dimanapun tempat kemudian kita himbuk kepada masyarakat kalau perlu keluar sebentar kemudian kembali ke rumah jangan sampai ikut-ikutan berkumpul berkerumun di jalan ataupun di tempat-tempat yang tentunya akan membuat penyebaran COVID di kota Tegal ini semakin tinggi tadi kita perhatikan ada penyemprotan dan ini untuk apa ini dan penyemprotan? jadi penyemprotan kita lakukan kondisi preventif untuk mengimbau kepada masyarakat untuk segera bubar kita melalui public address ataupun toai ada di mobil kita mobil saat pol PP ataupun dari Bimas yang berjalan pun mungkin tidak terdengar tapi kita selalu himbuk kepada masyarakat dengan pendekatan kepada masyarakat Tegal untuk segera membubarkan diri kita jalan sambil memberi himbuk kepada masyarakat dan juga kita lakukan penyemprotan supaya masyarakat itu tergesa-gesa untuk segera membubarkan diri yang masih parkir di sepanjang jalan Pancasila malam ini berapa pasukan yang sudah diturunkan dan? kalau melihat jumlahnya tadi sesuai dengan APP yang saya sampaikan pada waktu apel sore hari kurang lebih sekitar 25 orang gabungan antara kepolisian kemudian dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan mudah-mudahan dibantu dengan rekan-rekan dari TNI walaupun dengan jumlah personil baik dari PP, Dinas Perhubungan, dan Polres yang sudah dilakukan pada malam hari ini namun pada kenyataannya masyarakat tetap pada posisinya langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan ini? kita tidak segal-segal untuk selalu mengimbau kepada masyarakat memberikan penjelasan kepada masyarakat karena memang masyarakat punya pola putri yang berbeda-beda dia pengennya kumpul-kumpul apalagi dengan selesainya tubuh pancari saya yang ada di Kota Tegali ini pengennya dia selfie-selfie tentunya ini akan membuat kelasnya baru kita tidak ingin dengan adanya hiburan yang ada di Kota Tegali ini dia masih tingginya COVID-19 di Kota Tegali ini kemudian menjadi COVID-19 yang lebih tinggi lagi khusus kaitannya dengan pengamanan malam tahun barunya apakah nantinya akan ada lebih ketat dan peningkatan jumlah personil atau bagaimana? baik terima kasih Mbak Tian tentunya kalau pada malam tahun baru kita sudah rencanakan kita besok pagi akan melaksanakan ke TFG yang bergabung dengan Satpol PP kemudian dinas perhubungan dan juga rekan daripada TNI kita ikutkan jadi mulai tanggal 31 pada pukul 17.00 seluruh akses jalur yang masuk jantung kota kita akan melakukan penutupan ada 24 titik penutupan tapi kita tidak istilahnya tidak kemudian reaksi keras kepada malam kalau memang jalur yang kita tutup itu ternyata penghuni atau penduduk atau warga daripada lingkungan tersebut ya tentunya kita bolehkan masuk reaksi yang dari luar terutama rekan-rekan atau keluarga kita yang dari Brebes kemudian dari Selawi tentunya tidak boleh kita masukkan ke jantung kota supaya terjadi kerumunan yang ada di dalam kotanya sendiri artinya akan, pastinya akan lebih ketat ya Nen ya tentunya, tentunya demikian ada 24 titik poin yang kita tutup kemudian kita bergabung dengan rekan dari Nisuk kemudian dari Kodim dari Satpol PP dan dari satuan fungsi lainnya dan bagaimana pendapat komandan kaitan dengan prediksi akan dibukanya alun-alun kota Tegal Nen ini kan pastinya akan menambah apa namanya masyarakat membudak ke kota Tegal Nen kita doakan saja sebelum tahun baru belum dibuka kita mengharapkan masyarakat tidak berkumpul di satu titik atau tempat yang menjadi pusat perhatian daripada apa namanya ini tubuh yang ada di depan stasiun maupun alun-alun yang akan dibuka mudah-mudahan dengan adanya penutupan itu tidak akan mendapat menjadikan kerumunan masyarakat Kota Tegal pada malam tahun barunya oke, terima kasih Nen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax